KERUSUHAN BESAR KERUSUHAN BESAR Malam ini, sebuah tonggak sejarah dicapai dalam kengerian dan aib. Pada pukul 1.30 pagi, ketika saya berada di balai kota selama tiga malam, orang-orang menabrak rumah saya dengan mobil sebelum membakarnya di rumah saya, di mana istri dan dua anak saya yang masih kecil tinggal sedang tidur. Ini adalah lupaya untuk membunuh kekejian yang tak terucapkan. Vincent Jainborn, wali kota Lihei Leros. Peristiwa ini membuat Presiden Perancis, Emmanuel Macron, telah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Elizabeth Bourne. Dalam pertemuan itu, Elizabeth Bourne mengutuk dan memerintahkan petugas menangkap laku teror wali kota Lihei Leros. Di sisi lain, Kedutan Besar Republik Indonesia untuk Perancis mengimbau. Warga negara Indonesia untuk menghindari lokasi kerusuhan seperti Paris, Lyon, Starboard, Meats, hingga Marseille. Warga negara Indonesia di Perancis agar tetap waspada dan terus pantau informasi melalui saluran resmi pemerintah Perancis, serta menghindari lokasi protes, ujar KBRI Perancis. Sebelumnya, kerusuhan Perancis terjadi imbas penembakan remaja berumur 17 tahun, Nahel Merzouk, yang dilakukan oleh seorang polisi. Pihak berwenang pun telah menangkap polisi yang menembak pemuda keturunan Afrika itu untuk meredam kemarahan publik.